Bupati Sarulangun Ceendra kecewa setelah mendengar anggaran pemerintah Provinsi Jambi untuk Kabupaten Sarulangun tahun 2020 mendatang terus mengalami penurunan. Dimana secara global Sarulangun hanya mendapat 41 miliar rupiah anggaran provinsi yang dikucurkan untuk pembangunan di Kabupaten Sarulangun. Bupati Sarulangun meminta pemerintah Provinsi Jambi dapat membagi anggaran dengan merata untuk setiap kabupaten kota. Seperti di bidang binamarga dari total anggaran 1 triliun seharusnya Sarulangun mendapat bantuan sebesar 100 miliar. Mengingat saat ini banyak jalan milik provinsi di Sarulangun dalam kondisi rusak seperti jalan di Kecamatan Air Hitam dan jalan menuju ke Kecamatan Batang Asai. Tadi kita dengar untuk semua Sarulangun saya kebupaten ini kita dari provinsi hanya dapat 41 miliar. Tapi ada ruas jalan panjang di Sarulangun adalah jalan provinsi, jalan air hitam dan jalan Batang Asai. Dan sampai ini masyarakat kita Batang Asai masih belum bisa menikmati jalan lain.